Buat teman-teman yang punya Innova dan ingin merubah karakter Innova-nya yang biasanya boros, terutama Innova bensin yang sudah tua, antara 2005 sampai 2014 sebelum ripon, itu ada satu alat yang luar biasa, yaitu blekor. Ini satu katalis yang mampu merubah blow by gas menjadi satu gas yang luar biasa untuk meningkatkan tenaga dan torsi dari Innova tanpa menambah BBM setetes pun. Nah setelah terpasang ini, maka akan terjadi hal yang amazing, karena Innova itu akan seperti dipasangi NOS dan NOS itu gratis karena berasal dari blow by gas, yaitu pocornya uap bensin yang berasal dari celah ring piston. Itu mau tahu-mau pasti terjadi di setiap mobil, apalagi di Innova. Nah, kita saksikan bagaimana pemasangannya, bagaimana kinerja dari blekor ini pada video kali ini. Salam sehat selalu dari Jogja. Kali ini dilakukan pemasangan blekor, tabis blekor spesial pada Innova 2014. Blekor diletakkan di heater tempat paling panas dengan cara mencopot baut cover tiga, kemudian bautnya kita ganti dengan yang agak panjang. Nah, kemudian blekor kita selipkan di tengah satu, di atas ini satu. Nah, sumbernya berasal dari PCV, itu masuk ke blekor satu, yang bagian bawah sini. Nah, seperti ini. Kemudian keluarnya masuk ke selang bekas PCV. Selang bekas PCV sama digabung ke throttle body yang di sini, sederhana sekali. Nah, nanti setelah ini kita juga akan melakukan proses burah dan pemasukan holly aditif. Pemasangan sudah selesai, kita klik klik ulang. Jadi, pemasangan bersumber dari PCV yang di belakang di sini, masuk ke blekor satu, kemudian outputnya masuk ke selang XPCV. Selang XPCV yang digabung sama selang X-Canister, masuk ke throttle body. Nah, yang kedua berasal dari breeder. Breeder ini masuk ke input blekor dua, kemudian outputnya masuk ke selang X-Breader, yang masuk ke throttle intake. Nah, blekor harus diletakkan di bagian panas sekali, yaitu di heater. Oke, habis ini kita pasang merapikan lagi, dan kita lakukan zoom up. Mantap! Langkah selanjutnya, kita berikan oli aditif yang turbo, yang warna kuning ke dalam oli mesin. Sekarang ini kocok dulu, sampai kemungkinan, kemudian baru kita tuang. Fungsinya oli aditif ini adalah untuk melindungi metal-metal, pergerakan metal duduk, metal jalan, dan semua gir-gir yang ada dalam mesin. Supaya mesin lebih awet, lebih senyap, dan tarikan juga lebih kicin. Langkah selanjutnya, kita lakukan proses gura atau jenap menggunakan blekor tuning. Nah, ini caranya kita mencobot selang yang di throttle body dari booster yang bisa, atau dari output blekor. Kita ganti dengan selang kita, kemudian nanti mesin dinyalakan di 2000 RPM. Nah, nanti setelah nyala, mesin ini dimasukkan ke dalam jurigen ini, dengan keran khusus, supaya nanti kerannya nanti disetel kecepatannya, supaya aman dalam proses zoom up. Mesin sudah dinyalakan di RPM 2000. Nah, telah kita tutup dulu ke kanan. Kita tutup ke kanan, sampai dia mati, kemudian baru buka ke kiri pelan-pelan, sampai cairan naik. Nah, cairan sudah naik, kemudian kita putar ke kiri pelan-pelan, sampai gelembung ini naik. Nah, kecepatannya yang diperbolehkan untuk air ini adalah 5 detik, dari ujung selang sampai ujung kerang kita itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nah, 5 sampai 6 detik boleh. Cepatannya seperti ini. Kita akur lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 detik dari ujung selang sampai ujung kerang. Ini akan aman dengan kecepatan RPM 2000. Nah, nanti kita buka. Cairan sudah habis setengah, kita langsung pasang dengan gas yang pertama. Gas dipelan-pelan dulu, biasanya ada perlawanan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati